Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau membawakan saudara mengenai doa puasa. Doa puasa adalah tingkatan tertinggi kuasa yang bisa diberikan Tuhan kepada saudara. Pengurapan itu saudara mengaktifkan tingkatan kuasa yang ada padamu. Jadi jangan saudara pikir pengurapan itu memberikan kuasa. Kuasa itu sudah ada, tetapi ketika saudara diurapi, ada pengurapan di situ, maka itu diaktifkan padamu. Dan kemudian ada dua perkara, satu memang diletakkan Tuhan padamu, dipercayakan Tuhan padamu, satu memang diberikan Tuhan pada saat itu, supaya namanya dimuliakan. Yang mengerti katakan amin. Jadi ada orang yang tiba-tiba diurapi untuk satu spesifik maksud Tuhan, agar namanya dimuliakan. Dan biasanya itu akan membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Tapi besok-besok sudah hilang, gak ada lagi kuasanya. Yang mengerti katakan amin. Tapi ada orang-orang yang memang dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan percayakan padanya sejumlah kuasa. Dan kuasa itu tidak selalu bisa dipakainya sampai pengurapan Tuhan turun atasnya, dan dia bisa beroperasi dalam tingkatan kuasa yang dipercayakan Tuhan padanya. Dan tingkatan kuasa itu bisa bertambah, amin, dan bisa juga berkurang. Nah saudara yang kasih dalam nama Yes bertambah kenapa? Karena kita berkata kalau kita setiap perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara besar. Berkurang kenapa? Karena kita sia-siakan. Alkitab berkata kepada yang tidak ada, apa yang ada padanya akan diambil. Kalau tidak ada kesungguhan hati, tidak ada pengorbanan, yang mengerti katakan amin. Sama seperti Simpson yang begitu hebat, tetapi tidak sungguh-sungguh, apa yang ada padanya diambil, sehingga pada akhir hidupnya dia memohon pada Tuhan. Satu kali lagi ya Tuhan. Saya percaya saudara bukan karena orang Filistin tidak, atau lupa mencukur rambutnya, tapi memang pada saat itu, pada saat itu Tuhan menumbuhkan rambut Simpson begitu cepat. Yang mengerti katakan amin. Saya tidak percaya orang Filistin lupa, rambut Simpson sudah tumbuh dikatakan oleh Alkitab. Saya percaya orang Filistin akan melihat setiap waktu, dan tumbuh rambutnya pasti dicukurnya lagi, karena mereka takut yang mengerti katakan amin. Tapi seketika itu rambutnya tumbuh, karena dia berdoa sekali lagi saja ya Tuhan. Saudara, saya tidak mau saudara berdoa sekali ini saja ya Tuhan. Sekali lagi. Tapi kita berbicara mengenai multiple wonders. Tuhan yang melakukannya hari ini, akan melakukannya lagi, 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 dan lagi. Boleh kita berikan tebuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah, saya sudah uji ini tahun ini. Sejak akhir tahun kemarin sampai hari ini, setiap hari dalam hidup saya ada muzizat. Nah, saudara, saya mau beritahu pada saudara, dalam nama Yesus, mulai malam ini, setiap hari ada muzizat, muzizat, muzizat bagi ini. Amin. Dalam 1 Samuel pasal 1, dikatakan ada satu orang wanita, yang dia punya kerinduan, dia punya impian, namanya Hana. Dia menikah dengan pangerannya, namanya Elkanah. Dan setiap rumah tangga, pasti merindukan anak. Mungkin setahun pertama masih namanya tahun madu, setahun kedua saudara masih suka cita besar, tetapi setahun ketiga pasti mertua merengek-rengek. Mana cucuku, mana cucuku. Yang mengerti kata-kata amin. Saya percaya di mana saja, di kebudayaan manapun dunia ini, sama saja. Tekanan demi tekanan datang, dan saya percaya juga orang tua daripada Elkanah berkata, untuk apa kau menikahi seorang perempuan yang tidak berproduksi? Maka aku api tidak bisa mendapatkan seorang yang melanjutkan garis keturunan kita. Kita tidak tahu tidak dituliskan apakah Elkanah anak laki-laki satu-satunya. Itu sebabnya saudara, saya percaya, ada juga tekanan dalam masyarakat, dalam hidupmu. Ya kita memang suka cita mengikut Tuhan, tetapi ada saatnya tekanan kata-kata orang menghina, mengejek engkau, datang kepadamu. Ada saatnya orang berkata, ah kau bukan siapa-siapa, kau tidak berproduksi, siapa rupanya kau? Nah dengarkan baik-baik, ada kalanya dalam hidup ini, tekanan datang, tekanan datang, tekanan datang. Dan ada beberapa orang dia pandang itu juga baik, dan Elkanah pun menikah dengan seorang namanya Penina. Saya percaya pada waktu itu saudara Hana pasti berdoa, karena tiap tahun dia pergi ke silo untuk berdoa. Alkitab berkata, tahun demi tahun doanya tetap sama. Tahun demi tahun tidak ada penerobosan, tahun demi tahun tidak ada perubahan, tahun demi tahun harapan tidak kecapaian, tahun demi tahun imannya tidak dijawab. Tahun demi tahun semakin berat. Saudara harapan yang tidak tercapai, akan memberatkan engkau lebih lama lagi. Yang mengerti katakan amin. Dan Hana pasti berdoa setiap tahun. Dan dia berkata, Tuhan nyatakan bukan aku yang salah. Supaya terbukti yang mandul itu Elkanah. Dia berdoa supaya Penina juga tidak dapat anak. Nah apa yang terjadi Penina melahirkan anak? Bukan hanya orang tua dari Elkanah memandang rendah pada Hana. Tetapi Penina juga memandang rendah kepada Hana. Gue memang istri kedua, tapi gue nomor satu. Dan itu terjadi dalam kebudayaan Israel. Sehingga Rahel berteriak kepada Yaakub, Berikanlah padaku anak. Berikan padaku anak. Dan Yaakub berteriak balik kepada Rahel, Tuhankah aku? Kembali lagi jawapannya di mana? Jawapannya di Tuhan. Jawapannya bukan pada suamimu, jawapannya bukan dimanapun, jawapannya di Tuhan. Dan Tuhan mau memberikan jawapan padamu, padamu dan pada kita semua. Bapak ibu, saudara-saudari, kasih dalam nama Yesus. Dan Hana sudah tidak tahan lagi. Alkitab berkata, madunya menyakiti hatinya setiap hari. Sayang, apa gunanya hidup, kalau setiap hari kita sakit hati? Apa gunanya hidup, kalau setiap hari kita rugi? Kalau begitu Pak Pendeta bunuh diri aja aku, tebalik sayang, bukan begitu. Bukan engkau yang dibunuh. Rugimu itu yang dibunuh. Yang ngerti katakan amin. Saya butuh orang-orang yang sudah capek dengan kemiskinan dan mau diberkati. Saya perlu orang-orang yang sudah capek dengan kehinaan dan percaya Tuhan bisa memuliakan dia. Ayo dong ya, semangat dong. Haleluya. Handa berkata, it cannot be like this, gak bisa kayak gini terus. Tahun ini dia berbeda. Oh dia sudah cari penghiburan dari suaminya. Lalu Elkanah senyum dan dia berkata, inilah laki-laki egoisnya. Kerempuan sudah hancur-hancuran, dia berkata, bukankah aku lebih daripada 10 anak laki-laki bagimu? Enggak peka. Amin, saudaraku. Dia perlu masuk Eagle Class GKI dan Lion Class. Supaya peka terhadap kebutuhan jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Enggak peka. Orang sudah berkata, Pak, tolonglah kasih tahu bagaimana jalannya mendapatkan berkat. Bukankah aku lebih berharga daripada semua berkat di dunia ini? Eh, Elkanah, Elkanah. Yang mengerti katakan amin. Dan, tahukah saudara pemuih saya sampaikan, hati ini sudah menangis, tapi banyak orang yang enggak peka. Oh, saya mau menyampaikan ini dengan tangisan pada amin. Hati ini sudah berteriak, tolonglah, capek kali kurasa, udah mau mati kurasa, udah sakit kali kurasa, tapi banyak orang enggak peka. Dan itu kejadian di sepanjang Altita. Yesus, anak Daud, tolonglah aku, kata satu orang. Karena orang-orang bukan berkata, apamu bisa ditolong. Apa yang bisa kubuat sama kau? Dia enggak peka. Lihat Yesus yang peka. Yesus bertanya, apa yang bisa kuperbuat padamu? Orang-orang dunia ini enggak peka. Dia sudah berteriak, jelas berteriak, tolonglah aku. Dan orang berkata, bukan orang berkata, apamu yang ditolong. Apa yang bisa kubantu? Ceritalah kepada aku. Aku ada di sini untuk membantu kau. Tidak ada yang berkata demikian. Malah mereka berkata, diam kau! Ganggu aja. Kau tahu gara-gara kau, aku kehilangan konsentrasi. Kau tahu gara-gara kau, gak bisa kudengarkan firman. Kau tahu gara-gara kau teriak-teriak dari tadi. Aku kehilangan berkatau. dasar egois. Tanya-tanya siapa yang sekarang egois? Saya atau dia? Saya yang dengarkan, itu orang buta. Ada orang yang sudah mau mati, yang sudah dalam lembah, yang sudah diinjak, hina. Sedangkan kau baik-baik saja. Engkau hanya hilang cikit saja. Tapi orang lain, itu semua hidupnya yang dipertaruhkannya. Elkana tidak ngerti. Semua harga diri dan hidupnya dipertaruhkan Hana di situ. Saya tahu ada orang-orang di sini yang mempertaruhkan segalanya. Dan orang-orang sekelilingnya gak ngerti. Keluarganya gak ngerti. Firman Tuhan ini bagimu. Itu sebabnya kita perlu kuasa yang mengangkat engkau keluar. Dan apa yang dilakukan oleh Hana? Dia berpuasa. Alkitab berkata, Elkana menyuruh dia makan, dan dia menolak untuk makan. Kau gak hormat sama aku? Ini bukan soal hormat, Pak. Ada yang kuperjuangkan. Sayang ini bukan soal lapar, gak lapar. Sayang ini bukan soal hormat, gak hormat. Tapi hari ini kau sadar, tahun ini ada yang kau perjuangkan. Ada yang kau perjuangkan. Itu sebabnya hari Senin ini kita mau doa puasa. Oh gak bisa tahun-tahun ini seperti ini saja. Saya beribadah, saya bawa persembahan kepada Tuhan. Gak bisa. Tahun ini beda. Oh iya, tiap tahun mereka bawa. Alkitab berkata, Elkana memberikan kepada semua. Dan kepada Hana dia berikan satu bagian. Kepada Penina dia berikan banyak bagian. Kenapa? Karena Penina dan anak-anaknya. Tapi Hana tetap dihitung satu. Kenapa? Karena Elkana tidak punya iman. Elkana tidak ikut berjuang bersama dengan Hana. Mungkin dia sudah berkata, Pak. Ayolah kita beriman, Pak. Kita kasih lebih kepada Tuhan, Pak. Kita tanam, kita tabur, Pak. Karena pasti berbuah. Alkitab berkata, baca Alkitab. Elkana menolak. Elkana hanya tetap memberikan satu bagian seperti biasanya. Tidak ada lebih, sayang. Kan belum ada. Belum ada anakmu. Belum ada mobil kita. Belum ada kedudukan kita. Belum ada perubahan. Tapi Pak, karena kita mau berubah, makanya kita beri. Alkitab berkata, diberi dulu. Baru kepada kita diberi. Ah, udahlah. Tidak usah kebanyak ribut. Lakukan saja kayak biasanya. Kan diberkatinya kau. Karena tidak mau demikian. Maaf. Banyak orang yang tidak mengerti. Yang tidak mau ikut dalam perjuanganmu. Saya menemukan banyak orang bukan hanya tidak mau ikut dalam perjuanganmu. Tapi malah mendoakan dan mengusahakan agar perjuanganmu mati dan gagal. Saya bercerita tentang relevansinya ke dunia ini. Saya tidak cerita sesuatu yang mengawang-ngawang di atas sana. Dan kemudian pada akhir daripada kotbah saya katakan, Beriman. Beriman. Ya beriman harus. Tapi apa yang kita iman? Harus ada relevansinya. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak orang yang tidak mengerti perjuanganmu. Itu sebabnya tidak usah cerita sama mereka. Tidak usah ceritakan kepada mereka visimu. Tidak usah ceritakan kepada mereka perjuanganmu. Hanya kepada yang dapat dipercaya. Adalah kita berikan tepuk tangan. Adalah indah kalau kau mendapat satu orang yang dapat dipercaya. Saya ulangi. Saya ulangi. Ini pegang baik-baik. Dengar. Adalah indah kalau kau mendapat satu orang yang dapat dipercaya. Dan mohon maaf. Orang itu belum tentu suamimu. Orang itu belum tentu istrimu. Orang itu belum tentu orang tuamu. Orang itu belum tentu anakmu. Hati-hati bicara sama istri. Hati-hati bicara sama saudara-saudari. Karena Yusuf bicara sama keluarganya. Justru dia mendapatkan banyak masalah. Hana bicara pada Elkana. Elkana tidak mengerti. Maka saya katakan belum tentu. Belum tentu itu pendetamu. Saya tidak selalu mengerti engkau. Tapi saya berjanji akan selalu mendoakan engkau. Walau saya tidak mengerti. Amin. Terpujilah Tuhan untuk itu. Lihat ketika Hana datang kepada Eli. Eli juga tidak mengerti. Dia sudah hancur-hancuran. Dia sudah habis-habisan. Dia sudah tidak tahu lagi. Dia sudah tidak memperdulikan dirinya lagi. Mohon maaf. Kalau orang mabuk itu bagaimana sih? Sehingga Eli menjudging dia seorang pemabuk. Pasti dia menari-nari. Bukan hanya menari-nari begini. Pasti mohon maaf. Kainnya pun sudah tidak benar lagi. Tapi dia teriak. Karena kesusahanku yang besar. Amang Pandita. Tuhan Eli segera dapat dari Tuhan. Dan dia berkata. Pulanglah dengan sukacita. Karena Tuhan sudah mendengar doamu. Saya mau katakan firman yang sama padamu. Malam ini pulang dengan sukacita. Karena Tuhan sudah mendengarkan doa kita. Boleh kita yang didengarkan Tuhan doanya. Boleh kita berikan tepuk tangan. Lebih meriah lagi pada Tuhan. Hana menolak makan. Artinya dia memilih untuk puasa. Ketika dia puasa. Dia berikan kepada Tuhan sesuatu yang bahkan dia belum punya. Dia berkata. I don't ask much, oh Lord. Aku gak minta banyak. I don't ask many. Aku gak minta banyak. Hanya satu saja. Satu saja. Dan aku kembalikan padamu. Kenapa? Karena aku mau mengubah statusku. Itu aja yang dia mau. Dia bahkan gak peduli lagi berkat. Cuma aku tidak mau dikenal sebagai orang miskin lagi. Aku tidak mau dikenal sebagai orang homeless. Gak punya rumah. Aku gak mau dikenal sebagai orang yang papa. Orang yang bodoh. Satu saja Tuhan. Aku minta. Anak. Ini harapanku. Kabulkanlah. Lalu dengan segala yang dia mengerti. Dia lakukan. Dengan segala yang dianggapnya menyenangkan Tuhan. Dia buat. Dia menari untuk Tuhan dengan ermatanya. Dia memuji. Mungkin dia teriak-teriak. Karena orang dengan tekanan besar. Salah satu cara untuk melepaskan tekanan itu. Dalam kejiwaan adalah berteriak. Mungkin dia tidak berteriak lagi. Dia teriak. Thank you Jesus. Terima kasih. Sebabnya Eli mengamati. Langsung menjatuhkan hukuman. Dan dia berkata. Hey perempuan. Tidakkah kau malu jam segini kau udah begitu di rumah Tuhan lagi. Kadangkala sebelum semuanya berubah. Engkau akan tetap sampai ke titik di mana tidak ada pertolongan lain selain daripada Tuhan. Saya tidak mau berkata titik terendah. Saya tidak percaya pada titik terendah. Saya percaya pada satu titik. Di mana alasnya bukan kehinaan. Tapi alasnya adalah tangan Tuhan. Satu titik di mana kita tidak bisa andalkan apapun. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan sudah sampai di titik itu. Sudah berjanji. Dia berikan semuanya. Singkat cerita sayang. Dia memberi. Dia menyanyi kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Dia berdoa. Dia berpuasa. Dan datanglah firman yang mengurapi dia. Zaman dahulu sayang. Tidak semua orang bisa diurapi. Hanya Raja dan Nabi. Tapi saya percaya firman Tuhan itu datang memenuhi dia. Itulah pengurapan bagi Hana. Persis seperti apa yang kita lakukan tahun ini. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya saya katakan saya harus berikan firman ini pada saudara. Karena ini jalan Tuhan. Saya tidak main-main dengan firman Tuhan. And I ask you. Even I beg you. Aku minta padamu. Bahkan aku mohon padamu. Jangan hanya tidak main-main pada firman. Tapi percayai firman dengan segenap hati dan hidupnya. Aku percaya itu sebabnya aku berkata-kata. Amen. Saya percaya. Dia menyanyi memuji Tuhan. Dia memberikan apa yang belum pernah diberikannya. Bahkan lebih daripada kemampuannya. Dia berpuasa. Dan kemudian pengurapan datang padanya. Tahun ini kita sudah bersyukur. Kita sudah memberi. Kalau saudara merasa taburan saudara kurang. Tambahi lagi. Supaya jangan sampai tuayanmu kurang. Tahun ini buat hujanmu dengan memberikan persepuluhan. Jangan terlambat. Tahun lalu saya beritahu pada saudara. Kami sekeluarga dan gereja kemenangan iman Indonesia memberikan persepuluhan lebih besar. Mendekati 30%. Kok gak tepuk tangan? Percayalah. Makanya saya percaya apa yang saya katakan ini. Musim menuai segera datang. Sekarang kita dua puasa nanti hari Senin. Amen. Datang. Kita buka tiga tempat. Jam sembilan sampai jam enam. Dan kita mulainya persesi. Sembilan sebelas. Sebelas satu. Satu tiga. Tiga lima. Lima sampai enam buka puasa bersama. Amen. Tiga tempat. Di Jalan Sisingamang Raja. Di Pajus. Dan kemudian di Medan Timur. Amen. Apa yang terjadi pada Hana? Setelah dia diurapi. Alkitab berkata dia suka cita. Wajahnya berubah. Dan dia mau makan lagi. Memang saudara kita mengadakan pengurapan di depan dan puasanya di belakang. Jadi jangan saudara buat. Sudah diurapi saya. Saya gak perlu puasa lagi. Jangan demikian. Yang mengerti katakan amen. Sebelum saya beritahukan hasilnya pada saudara. Puasa harus disertai dengan kerendahan hati. Amen. Dalam buku Taurat. Taurat itu saudara-saudara tahu kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Amen. Di situ dituliskan berkali-kali. Haruslah engkau merendahkan dirimu dengan cara berpuasa. Haruslah engkau berpuasa dengan cara merendahkan dirimu. Berkali-kali. Saudara lihat aja di kamus. Terlalu banyak untuk saya bacakan satu persatu pada saudara. Dan ada satu ayat di situ. Kalau saya tidak salah di bilangan yang berkata. Jika ada orang yang berpuasa dengan tidak merendahkan dirinya. Maka dia harus mati. Sayang firman Tuhan ini adil dan firman Tuhan ini benar. Karena ketika kita puasa kita harus merendahkan diri. Kalau tidak sayang mati. Mati itu sekarang ini. Kalau saudara lihat bukan mati seperti yang saudara pikirkan. Mati. Ada orang-orang yang berkata. Mana? Mana? Gak matinya aku. Ketika engkau makan buah itu. Tidak dapat tiada. Engkau pasti mati. Adamnya masih hidup. Tapi semua berkatnya mati. Semua masa depannya mati. Semua impiannya mati. Semua rencananya mati. Semuanya mati. Dan hidup dalam susah. Klipsis. Susah payah. Kesengsaraan. Kesakitan. Kalau kita tidak merendahkan hati. Kita jadi musuh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata. Jangan seperti orang Yahudi itu yang dia berdiri di pinggir jalan. Dan dia berkata. Aku orang baik. Aku berpuasa tiga kali seminggu. Dan Tuhan berkata dia sudah dapat upahnya di dunia ini. Gak ada lagi upahnya dari sorga. Yang mengerti katakan amin. Kenapa Hana diberkati. Karena ketika Elkana berkata. Aku kan lebih hebat. Aku kan lebih ganteng. Kau kan mengagung-agungkan aku. Hana walaupun dia marah. Walaupun dia kesal. Kecewa. Dia tetap diam. Ketika Eli berkata. Hei perempuan. Mabuk kau jam segini. Udah mabuk. Bikin malu kau di gereja kayak gini. Hana tetap rendah hati. Merendahkan diri. Makaniniwe. Merendahkan diri di hadapan Allah. Mulai dari rajanya. Sampai kepada binatang-binatangnya. Semuanya berpuasa. Mencari muka Allah. Meminta ampun kepada Allah. Dan Allah melihat dari sorga. Jatuh belas kasihannya. Dibatalkannya. Amen. Tapi satu perkara. Sejarah berubah. Kalau engkau merendahkan hati dan berpuasa. Sejarah berubah. Sejarah Hana berubah. Saya sampai pada akhirnya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Hana datang. Dia dapat anak. Ada juga mungkin pemikirannya saudara. Bahwa anak ini dipegangnya, diambilnya untuk dirinya. Karena dia tidak memberikan langsung kepada si Eli. Ya tunggu dua tahun kalau saya tidak salah. Apakah mungkin dia berpikir supaya anak ini bisa mandiri dulu. Yang manapun itu saudara. Akhirnya dia mendepati janjinya. Yang mengerti katakan amin. Taukah saudara yang paling indah apa? Yang paling indah ketika dia sudah memberi kepada Tuhan. Ketika dia sudah bersyukur kepada Tuhan. Ketika dia sudah berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Dan sudah diurapi. Maka ketika dia pulang. Tah di mana dia berada. Di rumah dia. Ketika dia melakukan pekerjaannya. Melakukan rutinitasnya. Melakukan bagiannya. Tuhan berkata. Alkitab berkata begini. Maka Tuhan mengingat hana. Haleluya. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Mari sama-sama katakan. Tuhanku. Ingatlah aku. Tolonglah aku. Untuk kemuliaanmu. Di dalam nama Yesus. Ingatlah aku Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pertanyaannya apakah saudara mengingat Yesus atau tidak? Karena setiap kali perjamuan kudus Yesus berkata. Perbuatlah ini. Dan ingatlah aku. Sekarang Hana punya hak untuk mengejek. Tapi dia tidak mengejek. Baca Alkitab saudara. Dia muliakan Tuhan. Dan apa yang mau saya sampaikan. Hana cuma minta satu. Yang penting berobalah statusku. Dari orang yang terkutuk. Menjadi orang yang diberkati. Dari perempuan yang mandul. Menjadi perempuan yang berproduksi. Dari perempuan. Di bawah kutuk. Menjadi perempuan sumber berkat. Dari perempuan yang dinomor duakan. Menjadi perempuan yang dieluk-elukan. Lima Tuhan berikan. Seandainya Tuhan berikan satu saja sudah cukup bahagia si Hana. Betul atau tidak? Tapi Tuhan kita beyond expectation. Tuhan kita lebih dari apa yang kau minta. Dan apa yang kau pikirkan. Terima kasih. Siap untuk itu? Saya tidak berkata saudara terima pengurapan untuk berkatnya. Saya mau berkata apa yang kau terima adalah pemberi pengurapan itu. Dia yang berjalan bersama dengan engkau. Apabila kau melewati api kau tidak akan terbakar. Apabila kau melewati air kau tidak akan hanyut. Ketika aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau beserta aku. Yuk kita bangkit berdiri. Saya berdoa. Lima kali ganda dari semua yang kau minta. Diberikan Tuhan padamu. Jadilah.